Ganti Gwijangga, salah satu orang terdekat KKB Papua Egyanus Kogoya tewas disergap oleh TNI. Ia menjadi satu dari tiga orang KKB Papua yang tewas saat penyergapan di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Kamis 31 Agustus 2023. Tipe anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas saat pasukan TNI gabungan menyergap pos KKB Egyanus Kogoya di Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Kamis 31 Agustus 2023. Satu di antara anggota KKB yang tewas itu adalah Ganti Gwijangga yang termasuk sosok penting di kelompoknya. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Faisal Ramadhani selasa 5 September 2023. Faisal mengungkapkan Ganti Gwijangga merupakan pemimpin pos dan orang yang dekat dengan Egyanus Kogoya. Ia diketahui memimpin di pos Matoa. Ganti Gwijangga juga terlibat dalam sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh KKB di Duga. Menurut Faisal, Ganti Gwijangga terlibat dalam sejumlah aksi di sekitar distrik Kenyam. Salah satu aksi kejahatannya yang paling menonjol adalah kasus penyerangan pada 16 Juli 2022 di Kampung Nogoloid. Sebanyak 11 warga sipil tewas dalam serangan KKB tersebut. Ada pun pasukan TNI dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR411, dan Satgas Elang. Sebelumnya berhasil menyergap satu pos milik kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Kamis 31 Agustus 2023. Selain berhasil menyitau sejumlah senjata api dan amunisi, tiga anggota KKB dipastikan tewas. Mereka adalah Ganti Gwijangga, Werak Lopere, dan Arikebe Kogoya. Panglima Kodam 17 Cendrawasi, Majen Ishak Pangemana menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari kejadian yang menewaskan tiga orang warga sipil di Kompleks Yosoma Jalan Batas Batu, distrik Kenyam pada 16 Agustus lalu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.